Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Apa kabar? Sehat semua? Amin Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk pagi yang cerah ini Kami boleh menikmati kesegaran pagi Dan itu semua karena anugerah Tuhan Yang kau limpahkan kepada kami Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Dan sebentar kami hendak mendengarkan firmanmu Berbicara lah kepada kami Mulai firman Tuhan Sehingga firmanmu juga Boleh menjadi remah Di dalam diri kami Terima kasih Bapak Terpujilah nama Allah Bapak Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya Amin Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Firman yang akan kita dengarkan Pada pagi hari ini Diambil dari kitab Amsal 3 Ayat 18 Demikian firman Tuhan Ia menjadi pohon kehidupan Bagi orang yang memegangnya Siapa yang berpegang padanya Akan disebut berbahagia Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasihi oleh Tuhan Kita mengenal seorang tokoh Yang terkenal dalam Alkitab Seorang tokoh yang bijaksana Siapa dia? Yaitu Raja Salomo Salomo tidak meminta kekayaan Kepada Tuhan Tidak juga meminta kehebatan Tidak meminta terkenal Dan tidak meminta kemuliaan Tetapi yang diminta oleh Salomo Kepada Tuhan adalah Kebijaksanaan Wisdom Agar dengan kebijaksanaan itu Raja Salomo dapat bertindak Dengan adil dan benar Di dalam memimpin rakyatnya Karena dia seorang raja Dan memang Kalau kita melihat ke dalam Alkitab Di sana Di dalam kitab Amsal Salomo Banyak sekali berbicara Tentang hikmat Dan Nats kita pada hari ini Adalah Amsal Dari Salomo yang mengatakan Bahwa Hikmat itu Seperti pohon kehidupan Yang Membawa kebahagiaan Bagi manusia Yang memegangnya Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara Mengapa hikmat Dapat membawa kebahagiaan Atau diilembangkan Sebagai pohon kehidupan Karena hikmat itu Berasal dari Tuhan Pengetahuan Yang berasal dari Tuhan Yang diberikan Tuhan Kepada manusia Jadi hikmat itu Bukan kepintaran Atau kepandaian Atau pengetahuan Yang berasal dari manusia Atau dari dunia ini Tetapi hikmat itu Adalah pengetahuan Yang dari Tuhan Yang begitu banyaknya Tidak terhitung jumlahnya Seperti pasir di laut Pengetahuan Yang daripada Tuhan itu Diberikanlah Kepada pikiran Manusia Kedalam hati manusia Sehingga Manusia yang menerima Hikmat Tuhan Pengetahuan Yang berasal dari Tuhan itu Dapat Hidup Dengan Baik Dan benar Di dalam Menjalani Kehidupannya Karena itu Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Manusia itu Membutuhkan Hikmat Tuhan Di dalam hidupnya Supaya Dapat Menjalani hidupnya Dengan Baik Dan Benar Nah Bagaimana caranya Kita mendapatkan Hikmat Tuhan Itu yang perlu Terlebih dahulu Kita ketahui Caranya adalah Dengan bergaul Erat Dengan Tuhan Dengan memiliki Persekutuan Yang erat Dengan Tuhan Melekat Diri kita Kepada Tuhan Sehingga Kita dapat Hidup Dengan takut Akan Tuhan Karena orang Kalau sudah Melekat Dengan Tuhan Mengetahui Firmannya Pasti akan Hidup Dengan takut Akan Tuhan Sehingga Berawal dari Takut Akan Tuhan Dia akan Mendapatkan Hikmat Pengertian Yang daripada Tuhan Di dalam hati Dan Pikirannya Kalau demikian Berarti Jelas Bahwa Orang-orang Yang berhikmat Adalah Orang-orang Yang dituntun Oleh Tuhan Sendiri Di dalam Menjalani Kehidupannya Tuhan Tuhan sendiri Langsung Yang memberikan Tuntunannya Kepada manusia Yang berhikmat Melalui Pengetahuan Dalam pikiran Dan perasaan Hati manusia Tersebut Yang Pengetahuannya Itu berasal Dari Tuhan Itulah Sebabnya Dia disebut Orang yang Berhikmat Karena Tuhan Sendiri Yang Memimpin Hidupnya Memimpin Kejalan Yang Benar Dalam Hidup Yang Berkelipahan Jadi Orang yang Berhikmat Karena Pikiran Dan Pengetahuan Itu Dari Tuhan Itulah Hikmat Tadi Jadi Orang yang Berhikmat Itu Tepat-tepat Di dalam Tindakannya Pasti Tidak Akan Salah Jalan Oleh Sebab Itu Orang-orang Seperti ini Berbahagia Karena Hidupnya Telah Dipimpin Oleh Tuhan Tuhan Sendiri Yang Langsung Menuntun Dia Di dalam Kehidupannya Dan Kalau Tuhan Sendiri Yang Menuntun Yang Menggembalakan Pastilah Kita Dibawa Ke Jalan Yang Benar Ke Air Yang Segar Dan Rumput Yang Hijau Jika Tuhan Sendiri Sang Gembala Agung Yang Menuntun Kita Secara Jelas Dikatakan Di dalam Masmur 23 Di sana Dikatakan Jika Kalau Tuhan Jika Tuhan Adalah gembala Maka di sana Dikatakan Tuhan Adalah Gembalaku Takkan Kekurangan Aku Jadi Jika Tuhan Yang mengembalakan Kita Takkan Kekurangan Kita Nah Itulah Kebahagiaan Orang yang Berhikmat Karena Tidak Akan Berkekurangan Dirinya Karena Orang yang Berkhidmat Langsung Dituntun Oleh Tuhan Sang Gembala Agung Karena Hikmat Pengetahuannya Itu Berasal Dari Tuhan Ia Ia Memberinkan Aku Di padang Yang Berumput Hijau Ia Membimbing Aku Ke air Yang Tenang Ia Menyegarkan Jiwaku Ia Menuntun Aku Di jalan Yang Benar Oleh Karena Namanya Inilah Semua Janji Tuhan Kepada Orang-orang Yang Menjadikan Tuhan Sebagai Gembala Di dalam Kehidupannya Inilah Kelebihan Kelebihan Yang Didapatkan Orang Berhikmat Tuhan Sendiri Turun Tangan Menuntun Tentu Pasti Bahagia Hidupnya Nah Seringkali Manusia Ini Tidak Berhikmat Bapak Ibu Saudara Saudara Karena Pertama Apa Pertama Dia malas Untuk Bergaul Erat Dengan Tuhan Dia malas Untuk Berdoa Dia malas Untuk Setiap Hari Bertanya Kepada Tuhan Melalui Doa Malas Menyisikan Waktunya Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Melalui Penyembahan Dan Puji-pujian Yang Disediakannya Yang Harus Disediakannya Waktu Khususus Untuk Tuhan Mungkin Itu Sebabnya Malas Rasa Malas Lalu yang kedua Kenapa orang Tidak berhikmat Karena seringkali Merasa Sudah tahu Atau sudah lebih pintar Dari Tuhan Sehingga Hanya mengandalkan Pikiran Dan Perasaannya Sendiri Di dalam Mengambil Segala Keputusan 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 Di dalam Hidupnya Bahkan Keputusan Keputusan Yang penting Padahal Kita tahu Tak terselami Keputusan Keputusan Tuhan Dan Tak terselami Jalan-jalannya Jadi Orang Yang berhikmat Tidak Mengandalkan Logika-logika Dan Hitungan-hitungan Manusia Berdasarkan Perhitungan Perhitungan Sendiri Orang Yang berhikmat Tahu Bahwa Keputusan Keputusan Tuhan Itu Lebih Lebih Hebat Lagi Karena Tidak Terselami Keputusan Dan Tidak Terselami Jalan-jalannya Jadi Orang Yang berhikmat Mengandalkan Tuhan Di dalam Segala Keputusan Keputusan Tuhan Yang Dia izinkan Keputusan Itulah Yang Terjadi Di dalam Hidup Keputusan Tuhan Yang terjadi Di dalam Hidupnya Secara Jelas Di dalam Kitab Jesaya 55 Ayat 8 Disana Dikatakan Sebab Rancanganku Pikiran Keputusan Kerasaan Amin 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 Kita berdoa Terima kasih Untuk Firman Ya Bapak Pada Pagi hari Ini Tuhan Yesus Biarlah Kami Dapat Menjadi Orang-orang Yang mengandalkan Tuhan Orang-orang Yang menginginkan Hikmat Tuhan Sehingga Dengan Hikmat Tuhan Kami Berjalan Di dalam Jalan Kehidupan Kami Di dunia Terima Kasih Bapak Pimpinlah Kami Tuhan Di dalam Setiap Dimensi Perjalanan Hidup Kami Terpuji Nama Allah Bapak Di dalam Kristus Yesus Tuhan Kami Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima